Cara memutihkan wajah menggunakan ramuan tradisional Memutihkan kulit wajah dengan bahan-bahan tradisional akan lebih aman jika dibandingkan dengan menggunakan kosmetik berbahan kimia. Di sekitar kita terdapat beberapa bahan alami yang aman untuk digunakan memutihkan kulit. Secara umum terutama wanita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kulit putih bersih-bersinar. Karena semua orang belum tentu memiliki kulit putih semua, sehingga bagi wanita yang warna kulitnya kurang cerah akan mencari solusi dalam mencerahkan kulitnya. Banyak bahan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pemutih kulit wajah. Memutihkan wajah memang tidak harus dilakukan dengan suntik putih. Bahan alami yang mengandung nutrisi baik bagi kulit mampu memutihkan warna kulit wajah yang kusam akibat sinar matahari. Kulit kusam merupakan sebuah masalah serius sehingga bagaimanapun caranya, masalah tersebut harus diatasi dengan tepat. Berikut adalah cara alami dalam memutihkan wajah tanpa melakukan suntik putih. 1. Masker tomat dan jeruk nipis Kedua bahan ini mengandung vitamin yang dibutuhkan kulit dan mampu mengangkat sel kulit mati pada wajah Anda. Penggunaannya cukup mudah. Pertama blender tomat dengan segelas air jeruk nipis. Kemudian, usapkan pada wajah secara tipis-tipis dan biarkan sampai 15 menit. Jika sudah, bersihkan masker tersebut dengan air sampai bersih. Lakukan perawatan ini minimal 3 kali dalam 1 minggu, supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. 2. Masker lemon dan madu Dalam membuat masker lemon dan madu, Anda bisa mencampurkan 1 sendok teh madu dengan 1 sendok teh perasan air lemon. Oleskan pada wajah dan diamkan selama 10-15 menit. Kemudian cuci dengan menggunakan air hangat. Madu Mengandung senyawa alami yang mampu melembabkan kulit. Sementara perasan lemon mengandung senyawa alami yang mampu mengangkat sel kulit mati. Sehingga perpaduan bahan alami tersebut bisa membantu utnuk memutihkan kulit wajah. 3. Lidah buaya Tanaman alu vera ini memiliki khasiat luar biasa dalam bidang kecantikan. Tidak hanya untuk rambut saja, namun juga bermanfaat untuk kecantikan kulit. Pembuatan masker dari lidah buaya ini bisa dilakukan dengan mudah, di mana Anda tinggal mengambil gel dari lidah buaya tersebut. Kemudian campurkan dengan tepung gandum, dan tambahkan minyak zaitun sebanyak 1 sendok makan, serta tambahkan air mineral hingga campuran tersebut membentuk krim. Aplikasikan pada wajah dan diamkan selama 20 menit. Kemudian cuci wajah Anda sampai bersih. 4. Menggunakan bengkuang Untuk memanfaatkan bengkuang sebagai pemutih kulit, campur bengkuang dengan tepung gandum, dan juga air jeruk untuk digunakan sebagai lulur pemutih. Bengkuang juga mengandung vitamin E, sehingga mampu meremajakan kulit Anda, dan membuatnya lebih awet mudah. Campuran sari Sari bengkuang dengan tepung gandum serta air jeruk nipis mampu mengangkat sel kulit mati, sehingga kulit putih akan Anda dapatkan tanpa harus melakukan perawatan di salon. Sari kata oleh Sari kata oleh SDI Media